Intro Penampilan Farel Prayoga saat beraksi di Istana Merdeka pada peringatan 17 Agustus kemarin dikukukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai hak kekayaan intelektual Begitu pula dengan lagu Ojo Dibandingke milik Agus Purwanto alias Abah Lala juga mendapatkan hak kekayaan intelektual Maka dari itu saat menggunakan lagu Ojo Dibandingke atau video farel bernyanyi di Istana Merdeka harus membayar royalti Dikutip dari Tribun News pada Jumat 19 Agustus 2022 hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli dalam acara Malam Syukuran Anugerah Hari Dharma Karyadika atau HDKD ke-77 Dalam kesempatan itu Yasona Lawli mengatakan bahwa hak cipta yang dimiliki Apah Lala akan berlaku selama sang pencipta hidup Kemudian akan berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia Dengan kata lain hak cipta itu akan melekat selamanya kepada sang pencipta Maka dari itu dengan dikukukannya hak cipta itu kini setiap orang wajib membayar royalti ke Abah Lala apabila menggunakan lagu Ojo Dibandingke Royalti itu nantinya akan diurus oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN Kemenkumham RI Dikatakan Yasona, meski lagu tersebut sudah viral, rupanya belum didaftarkan kekayaan intelektual oleh Abah Lala Selain itu, Yasona menyebut penampilan Farel Prayoga di istana dalam HUT ke-77 RI pun juga sudah didaftarkan hak kekayaan intelektual Dengan begitu, berikat penampilannya tersebut kini Farel Prayoga sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang ada nilai royaltinya Sehingga siapapun termasuk media masa yang ingin menggunakan tayangan Farel Prayoga saat beraksi di istana harus sesuai izin pemilik hak kekayaan intelektual atau dengan membayar royalti tersebut Selain itu, Kemenkumham juga resmi menopatkan Farel Prayoga sebagai duta kekayaan intelektual atau KI bidang seni dan budaya kategori pelajar Penopatan Farel tersebut berjudul Ciptaan, penampilan sebagai penyanyi cilik pada acara upacara perayaan ulang tahun kemerdekaan RI ke-77 di istana negara Diketahui sebelumnya, penampilan Farel Prayoga di istana merdeka mampu menyihir para menteri hingga Ibu Iryana Jokowi berjoget bersama Ia membawakan lagu Ojo di Bandingke milik Abah Lala Pada kesempatan ini, saya selaku menteri hukum dan ham akan memberikan piaga penghargaan kepada Ananda Farel Prayoga sebagai duta kekayaan intelektual Kementerian hukum dan ham bagi pelajar berprestasi bidang seni dan budaya tahun 2002 Termasuk penghargaan akan diberikan juga kepada sang pencipta lagu Ojo di Bandingke Yaitu Saudara Abis Turwanto atau yang ini dikenal dengan Abah Lala Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!